Jika berhadapan dengan beberapa lapis kaca seperti ini, kamu bisa memecahkan berapa lapis? Tiga orang ini sedang mencoba tes ini. Berikutnya, dalam tujuh putaran, lawan bergantian memilih 22 objek yang berbeda di atas meja. Memecahkan satu sisi akan mendapatkan satu poin. Jumlah poin terbanyak akan menjadi pemenangnya. Menurut kalian, benda mana? Yang bisa memecahkan 10 lapis kaca ini sekaligus? Mereka secara simbolis menentukan urutannya. Kakak berbaju merah mendapat urutan pertama. Tim dengan ramah membantunya memilih tomat. Apakah kamu bercanda? Tapi sepertinya Gio tidak panik sama sekali. Dengan percaya diri memakai kacamata pelindung. Lalu menarik nafasnya dalam-dalam. Mengeluarkan seluruh tenaganya. Berhasil memecahkan satu lapis kaca. Tapi dia juga melakukan yang terbaik. Tomat itu pun hancur. Langsung ke gilirannya Tim. Gio memilih bebek kuning kecil untuknya. Tim pun tertawa. Dia tidak sebagus tomat itu. Tapi dia melakukannya dengan terpaksa. Lalu mengeluarkan seluruh tenaganya. Ini sunyi sekali. Bahkan tidak mengenai sisi kaca sama sekali. Ada kesempatan untuk menjebaknya. Semua teman-temannya hanya menertawakannya. Yang terakhir adalah hari. Jangan berharap Tim memiliki kebaikan. Segera memilihkan siswa toilet untuknya. Setidaknya tidak seperti orang yang menembak pistol kosong. Mengambil nafas dalam-dalam. Mengerahkan kekuatannya. Berhasil memecahkan satu lapis kaca. Putaran pertama, selain Tim. Kedua orang lainnya mendapatkan poin. Putaran kedua dimulai. Hari itu memilihkan segenggam permen kacang untuk Gio. Lalu Gio masih menghibur dirinya sendiri. Satu butir permen kacang mungkin bukan apa-apa. Tapi kekuatan segenggam kacang itu sangat hebat. Lalu dia mengikat rambutnya. Menjulurkan pantatnya. Dan itu benar-benar memecahkannya. Kali ini Gio memilih peluru karet untuk tihak. Lihatlah gambaran memecahkan kaca ini. Apakah ada kesenangan untuk menghilangkan stres? Jika kamu bisa menghancurkan kaca 10 lapis sekaligus. Itu berarti objek yang terkuat. Kali ini Gio mendapatkan botol Coca-Cola. Tapi itu hanya menghancurkan 2 lapis kaca. Di antara beberapa item yang tersisa. Gio memilih bola baja kecil untuk tim. Dia pikir itu bisa menghancurkan 7 lapis kaca. Dari gerakannya ini aku tahu. Yang satu ini tentulah tidak mudah. Itu bisa menghancurkan 8 lapis kaca. Melihat lubang peluru, sepertinya pelurunya ini menembus. Bahkan permukaan bola baja berubah bentuk. Bisa kau bayangkan seberapa kuat dampaknya itu. Beruntung hari mendapatkan palu kali ini. Seperti yang diharapkan. Kekuatan besar itu menghancurkan 8 lapis kaca. Bisa melihatnya melalui slow motion. Palu itu seperti pisau yang tajam. Pemecahkan kaca dengan mudah. Bisa dibilang bahwa gambar ini sangat cantik. Terima kasih.